Jodoh si matuk keranjang jilid 25. Apau? Apa artinya ini? Siapa perempuan bulai ini dan mengapa pula kau menangkapnya dan membawanya ke sini apau? Sekali ini engkau lancang. Betapa besar bahayanya menangkap seorang wanita kulit putih? Tentu teman-temannya akan marah dan kalau mereka membawa pasukan dengan senjata api menyerbu ke sini, celakalah kita kata orang kedua yang gendut. Orang ketiga yang usianya paling memudah, kira-kira 30 tahun, tubuhnya tinggi kurus dengan muka yang tampan akan tetapi matanya kejam, tertawa. Hahaha, bagus sekali, Apau. Sudah lama aku ingin sekali mendapatkan seorang wanita kulit putih dan hari ini engkau datang membawa seorang yang begini molek untuk ku kita manfaatkan dia kata orang keempat yang telinga kirinya buntung. Kak Ita minta uang tebusan yang besar kepada keluarganya orang kelima, yang kecil kurus dan nampak paling cerdik di antara mereka, mengangkat kedua tangan ke atas. Kawan-kawan, harap tenang dulu dan mendengarkan laporan Apau, baru kita mengambil keputusan yang tepat. Nah, Apau, ceritakan segalanya, Apau yang disuruh duduk di atas kursi dekat wanita yang rebah telentang tanpa dapat bergerak itu. Hei-hei yang terus mengintai, semakin kagum ketika melihat betapa sepasang metu yang biru itu sama sekali tidak memperlihatkan perasaan takut, bahkan yang nampak adalah perasaan marah. Seorang gadis yang luar biasa, pikirnya gadis lain, dalam keadaan seperti itu, pasti akan ketakutan, bahkan menangis. Akan tetapi wanita ini sama sekali tidak menangis, tidak takut, bahkan marah. Seperti seorang pendekar wanita saja. Saya dan kawan-kawan seang berburu binatang di hutan bukit sebelah itu. Lalu tiba-tiba muncul dua orang penunggang kuda, wanita ini dan seorang laki-laki muda kulit putih. Kami menghadang dan pria kulit putih itu lalu mempergunakan senjata apinya, merobohkan tujuh orang kita. Ah, keparat sekali, kenapa tidak kau tangkap laki-laki itu, malah wanita ini yang kau bawa kemari bentak si tinggi kurus hitam. Maaf, to' aku. Pria kulit putih itu memang tangguh. Setelah peluru pistolnya habis, saya mengerahkan teman-teman untuk mengeroyoknya dan dia mengamuk dengan pedangnya. Dia kuat sekali. Maka, saya pikir, lebih baik wanita ini ditawan agar dapat kita pergunakan sebagai sandra kalau kawan-kawannya datang menyerbu, orang kecil kurus tadi mengangguk-angguk. Benar sekali perbuatan itu. Dengan adanya wanita ini sebagai tawanan, kita dapat mempergunakan ia sebagai sandra, juga dapat kita mintakan uang tebusan akan tetapi, aku menginginkannya kata yang termuda tadi. Itu soal menanti. Sekarang, sebaiknya ia jangan diganggu dan kita masukkan tahanan dengan penjagaan ketat sambil menanti datangnya laporan tentang pria kulit putih yang dikeroyok itu. Kini si tinggi besar hitam yang mengambil keputusan dan empat orang yang lain tidak berani membantah perintah kepala mereka itu. Biar aku sendiri yang membawanya ke tempat tahanan, kata pula si kecil kurus dan dia pun membebaskan totokan yang membuat Sarah tidak mampu bergerak atau bersuara. Begitu dapat bergerak, Sarah bangkit berdiri dan kini Heihei yang berada di tempat semi unyinya menjadi semakin kagum. Gadis itu masih amat muda kalau melihat wajahnya, akan tetapi tubuhnya sudah dewasa dan selain cantik jelita, gadis itu pun amat pemberani. Begitu dapat bergerak dan bicara, ia segera bertolak pinggang dengan sikap angkuh dan suaranya terdengar lantang, cukup lancar dalam bahasa pribumi. Kalian ini semua lelaki pengecut, perambok-perambok busuk yang tidak tahu malu. Hayo kembalikan pistolku, dan akan kuledakan kepala kalian satu demi satu si tinggi kurus yang tadi menawannya terpaksa mengeluarkan sebuah pistol yang tadinya hendak diambilnya untuk diri sendiri, dan menyerahkannya kepada si raksasa hitam. Menilah senjata apinya yang saya rampas, to aku, katanya. Raksasa hitam menerima pistol dengan mulut menyerungai, nampaknya senang sekali memperoleh senjata api itu. Nona, menyerah sajalah. Engkau menjadi tawanan kami dan kami tidak akan menyakitimu selama engkau menurut, kata pemimpin yang kecil kurus tadi sambil menghampiri. Dia menjulurkan tangan untuk memegang siku Sarah sambil berkata, mari, ikut denganku, akan tetapi Sarah menepiskan tangan itu lalu mengayun tinju tangan kanannya menghantam ke arah muka orang. Laki-laki kecil kurus itu ternyata lihat juga. Dengan tenang saja dia mengelak dan begitu sambaran tangan itu lewat, dia menangkap siku tangan Sarah dan sekali puntir, lengan itu ditekup ke belakang tubuh gadis itu. Sarah menyeringai kesakitan. Nona, sudah kukatakan. Menyerah saja dan engkau tidak akan disakiti. Apakah engkau lebih suka kalau ditotok seperti tadi? Atau dirantai kaki tangan Museli seorang gadis cerdik? Dia tahu bahwa dia berada di tangan orang-orang yang tidak mengenal peri kemanusiaan, dan mereka itu pun pandai berkelahi. Akan percuma kalau ia nekat melawan. Akan merugikan saja. Tentu lebih enak dibiarkan bebas begini walaupun ditawan daripada ditotok atau dibelenggu. Ia pun diam saja, hanya mengangguk dan menggigit bibir agar tidak mengeluarkan maki-makian. Suaranya juga terdengar tenang ketika akhirnya ia berkata, Baik, aku menyerah. Akan tetapi ingat, kalau sampai aku diganggu, tentu ayahku akan datang dengan pasukan dan kalian semua akan dibantai seorang demi seorang. Ayahku adalah Kapten Armando, Komandan Benteng Portugis di Changco. Semua orang terkejut mendengar ini, termasuk hehehe. Dalam surat laporan Yeusiocai, disebut pula tentang orang Portugis di Changco sebagai anggota komplotan, dan ternyata ayah gadis yang ditawan itu adalah komandan dari benteng orang Portugis. Dan semua pimpinan perampok itu pun terkejut dan mereka maklum bahwa mereka telah bermain api. Bagus sekali kalau begitu kata pemimpin kecil kurus yang cerdik, kami akan menganggap Nona sebagai seorang tamu kehormatan, asal Nona tidak mencoba untuk melarikan diri. Kami akan menghubungi ayahmu di Changco dan kalau mereka mau memenuhi permintaan kami, tentu Nona akan kami bebaskan dengan baik-baik. Sally yang maklum bahwa ia sama sekali tidak berdaya, menurut saja ketika ia dibawa oleh si kurus kecil keluar dari dalam guha itu, kemudian diajak pergi ke sebuah guha lain yang ternyata merupakan sebuah tempat tahanan istimewa. Guha ini tidak begitu besar, akan tetapi lengkap dan pintunya terbuat daripada besi yang ada jerujinya. Segala keperluan hidup berada di guha itu. Setelah berpesan kepada anak buah untuk menjaga dan mengamati guha tahanan itu baik-baik dan bergantian siang malam, si kecil kurus lalu pergi meninggalkan saja. Agak lega rasa hati seru ketika ia memeriksa tempat tahanan itu. Ia mendapatkan bahwa guha itu lengkap dengan tempat membersihkan diri, dengan air yang cukup banyak, juga sebuah dipan yang terbuat dari kayu yang bersih. Ia lalu duduk di atas depan itu, melamun. Ia mengenang kembali kegagahan Kapten Gonzalo dan mulailah Iami lihat betapa sikapnya terhadap Gonzalo selama ini. Sungguh tidak ramah. Bagaimanapun juga, harus ia akui bahwa Gonzalo telah memperlihatkan sikap yang gagah berani. Ia kini bahkan mengkhawatirkan nasib pembantu ayahnya itu. Pengeroyok demikian banyaknya dan ketika ia tertawan dan dibawa pergi, ia masih sempat melihat betapa Kapten Gonzalo mulai terdesak hebat walau dia mengamuk seperti seekor singa marah. Ia mempelajari keadaan dirinya pada saat itu. Ia tertawan gerombolan yang jahat dan juga kuat. Ia narus bersikap tenang. Yang terpenting, ia harus dapat membawa diri agar jangan sampai diganggu dan diam-diam ia harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Andai kata hal itu tidak mungkin, ia akan menanti karena baik Kapten Gonzalo dapat meloloskan diri atau tidak, ayahnya pasti akan mencarinya, membawa pasukan mencari di seluruh perbukitan sampai ia dapat ditemukan dan dibebaskan. Bagaimanapun juga, kini para pimpinan perampok itu sudah tahu bahwa ia Putri Komandan Benteng Portugis, pasti mereka tidak akan berani mengganggunya. Dengan hati lega sel yang menerima hidangan yang dimasukkan ke kamar atau guha tahanan itu melalui pintu besi, dan ia pun makan, kemudian membersihkan diri dan merebahkan diri di atas depan. Karena hari itu ia melakukan perjalanan menunggang kuda cukup jauh dan melelahkan sebelum malam tiba ia sudah jatuh pulas. Sementara itu, di dalam tempat sembunyinya, Hei Hei melihat gadis itu dibawa keluar. Dia pun menyelingap keluar dan berhasil membayangi sehingga dia tahu di mana gadis kulit putih itu ditawan. Dia sudah mengambil keputusan untuk menolong dan membebaskan gadis itu. Kalau terjadi pertempuran atau permusuhan wajar antara gerombolan ini dengan orang kulit putih, dia tidak akan mau mencampuri urusan mereka, tidak akan berpihak. Akan tetapi, sekali ini urusannya lain. Seorang gadis muda ditawan gerombolan. Tidak peduli gadis itu bangsa apa, golongan apa, dia harus menolongnya. Hal ini ada hubungannya dengan watak. Seorang pendekar yang selalu akan menolong orang yang sedang dilanda malapetaka dan menentang perbuatan yang mengandalkan kekuasaan dan kekerasan. Gerombolan itu menawan seorang gadis, tentu dia harus menolong gadis itu. Akan tetapi, dia melihat detapa perkampungan perampok itu penuh dengan perampok-perampok yang jumlahnya lebih dari 50 orang. Agaknya akan sukar baginya untuk dapat menolong dan melarikan gadis itu dari kepungan lawan yang sedemikian banyaknya. Maka, dia pun tetap bersembunyi, menanti datangnya malam gelap. Dari tempat sembunyinya, Heihei melihat ketika rombongan perampok dari belasan orang memasuki perkampungan itu, membawa beberapa orang yang terluka. Bahkan di antara mereka yang luka-luka, tidak kurang dari 11 orang banyaknya, terdapat 3 orang yang tewas. Mereka itu ternyata adalah gerombolan perampok yang tadi mengeroyok Gonzalo. Yang terluka adalah 7 orang yang terkena tembakan, bahkan 3 di antara mereka tewas. Sedangkan 4 orang yang lain adalah mereka yang terluka oleh pedang dan tinju kapten muda yang gagah perkasa itu. Heihei mendengar pula betapa laki-laki kulit putih yang tadinya bersama wanita tawanan itu, dapat meloloskan diri. Agaknya para pimpinan perampok marah-marah melihat 3 orang anak buahnya tewas dan 8 orang lagi luka-luka, apalagi mendengar bahwa laki-laki kulit putih yang menyebabkan anak buah mereka tewas dan luka-luka itu dapat meloloskan diri. Ini sudah keterlaluan bentak raksasa hitam yang menjadi pemimpin pertama. Sekarang kita harus menggunakan gadis kulit putih itu untuk membalas dendam. Tidak saja orang kulit putih harus membayar seribu tel perak kepada kita, juga pembunuh itu harus diserahkan kepada kita untuk ditukar dengan gadis itu. Dan kalian semua harus ikut menjaga agar gadis itu tidak dapat lolos, juga tidak ada yang boleh mengganggunya. Akan tetapi, satu di antara nafsu yang membuat orang kadang suka menjadi nekat adalah nafsu berahi. Kalau orang sudah dicengkeram nafsu ini, maka dia berani melakukan apapun juga untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk memuaskan nafsunya yang berkobar. Demikian pula dengan Jiteng, orang ketiga dari 5 pimpinan perampok, yang termuda dan yang sejak melihat Sarah, sudah berkobar nafsunya dan dia bertekad untuk mendapatkan gadis itu, walau hanya untuk sejenak. Dia harus dapat memiliki gadis itu sebelum gadis itu dibebaskan. 5 orang pemimpin gerombolan itu adalah kakak beradik seperguruan, dan mereka berlima memiliki kepandayan yang cukup hebat sehingga mereka diakui sebagai ketua oleh puluhan orang perampok, dikenal dengan julukan mereka lima hari mau cakar besi. Biarpun usianya paling memudah, namun Jiteng dalam urusan persaudaraan seperguruan, merupakan orang ketiga. Dia pun lihai dan terutama sekali tenaganya yang besar dan pandai sekali memainkan sepasang golok pendek yang selalu terselip di pinggangnya. Akan tetapi dia memiliki suatu kelemahan, yaitu diperbudak oleh nafsu berahinya. Kalau 4 orang saudaranya haus akan kedudukan dan kekayaan, Jirang selalu haus akan wanita dan dialah orangnya yang selalu menculik wanita, bahkan anak buah yang ingin menyenangkan hatinya, kalau dapat menculik wanita cantik selalu diberikan lebih dahulu kepada Jiteng dan dia pun seorang pembosan. Entah berapa banyaknya wanita yang setelah dia miliki untuk beberapa hari, minggu atau bulan, dia campakan dan dia berikan kepada anak buahnya untuk diperebutkan. Malam itu sunyi sekali. Bukan hanya sunyi karena malam itu gelap dan angin malam bertiup dingin, akan tetapi juga karena hati semua anggauta gerombolan dicekam ketegangan. Mereka maklum bahwa wanita yang ditawan itu adalah putri komandan benteng Portugis. Mereka semua siap siaga kalau-kalau akan terjadi penyerbuan pasukan orang. Asing kulit putih itu. Tiga buah peti mati berada di ruangan dalam guha yang biasa dipergunakan untuk pertemuan atau latihan silat. Tempat ini pun dijaga, dan nampak keluarga dari tiga orang anggauta yang tewas itu berkabung di situ. Lilin-lilin sembahyang bernyala di meja-meja sembahyang yang dipasang di depan tiga buah peti mati. Biarpun semua anggauta gerombolan itu bersiap-siaga seperti yang diperintahkan oleh para pimpinan mereka, namun hanya sedikit saja yang nampak di luar guha. Malam terlalu dingin dan gelap bagi mereka untuk keluar dari dalam guha tempat tinggal mereka yang hangat. Mereka siap-siaga dalam guha masing-masing, dan hanya pasukan penjaga saja yang melakukan perondaan di luar guha. Berhenti. Siapa itu bentak kepala peronda yang terdiri dari sepuluh orang ketika mereka melihat sesosok tubuh berjalan dan berpapasan dengan mereka. Aku. Jaga baik-baik jawab orang itu. Cahaya lentera yang dibawa seorang di antara para peronda menimpa wajah orang itu dan sepuluh orang peronda itu menarik napas lega. Kiranya Jito Ako, orang itu memang jiteng dia melangkah dengan tenang menuju ke arah guha di mana saya ditahan. Para peronda melanjutkan perondaan mereka, merasa lebih aman karena seorang di antara para pimpinan mereka agaknya juga melakukan perondaan. Jiteng kini tiba di depan guha tempat tahanan dan kembali dia ditegur enam orang penjaga yang melakukan penjagaan di depan guha itu secara bergiliran. Akan tetapi enam orang penjaga ini juga merasa lega ketika mereka melihat siapa yang datang. Aku jiteng, aku akan melihat keadaan tawanan. Buka pintunya perintah Jito Ako dengan suara tegas. Biarpun enam orang penjaga itu saling pandang karena tadi Cahaya Gu, ketua. Pertama yang raksasa hitam itu telah memesan kepada mereka agar siapa saja tidak diperbolehkan memasuki guha itu. Akan tetapi, Jito Ako, diam. Aku yang datang dan kalian masih ribut? Bukakan pintunya kataku, atau harus kupukul dulu maaf, Jito Ako, maaf. Enam orang itu ketakutan dan penjaga yang memegang kunci cepat mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu besi guha itu. Jaga baik-baik di sini dan jangan buka sebelum kupanggil dari dalam, kata Jiteng yang segera memasuki guha dan menutupkan daun pintu dari dalam. Penjaga itu cepat menguncinya kembali dari luar karena dengan pintu terkunci mereka merasa lebih aman. Mereka saling pandang dan tersenyum membayangkan apa yang akan terjadi di dalam kamar tahanan itu. Bagi mereka, bukan hal aneh melihat perbuatan ketua mereka yang nomor tiga ini. Hanya biasanya, peristiwa seperti itu mendatangkan tawa gembira karena mereka menganggapnya lucu, sekali ini ada perasaan khawatir karena mereka sudah dipesan dengan tegas oleh ketua pertama bahwa siapapun tidak boleh memasuki guha itu. Mereka tahu betapa pentingnya wanita kulit putih yang menjadi tawanan. Pintu itu berlapis dan pintu sebelah dalam berjeruji akan tetapi yang luar rapat sehingga mereka tidak akan dapat melihat atau mendengar sesuatu yang terjadi di dalam. Siapa mereka bernam kembali bangkit membentak bayangan yang muncul di depan mereka. Dan, bodoh, butatkah kalian? Aku Jiteng hayo cepat buka daun pintunya, aku mau masuk memeriksa tawanan bentak orang itu. Enam orang penjaga itu berdiri melongot, memandang kepada orang yang baru muncul. Mereka merasa betapa bulu tengkuk mereka meremang. Mereka menggosok-gosok mata, memandang lagi. Akan tetapi benar. Yang berdiri di depan mereka ini adalah Jiteng, ketua mereka yang ketiga. Yang baru saja masuk tadi. Tapi, tapi, Jitwako, tapi, si pemegang kunci berkata gagap, sebentar memandang kepada Jiteng dan sebentar kepada pintu yang tertutup itu. Tadi, bukankah baru saja to aku masuk kau mimpi? Bicara ngacau belau Jiteng menggerakkan tangan kanannya menampar. Plak penjaga itu ditamparnya dan terpelanting. Hayo cepat buka, atau kalian ingin kupukul sampai mampus kini? Enam orang itu yakin bahwa mereka tidak mimpi, bahkan yakin bahwa yang berdiri di depan mereka ini adalah Jiteng asli. Tapi siapa yang tadi masuk? Dengan tangan gemetar, penjaga yang memegang kunci lalu membuka daun pintu. Ketika Jiteng menyelingap masuk, mereka cepat menutupkan dan mengunci lagi daun pintu itu. Aku pergi melapor kata kepala jaga dan dia pun segera lari ke dalam kegelapan malam untuk melaporkan peristiwa yang dianggapnya tidak masuk akal dan amat aneh itu. Sementara itu, lima orang penjaga yang lain duduk berhimpitan di depan guha, di sudut dan hawa udara bagi mereka terasa semakin dingin sehingga mereka agak menggigil. Saya masih tidur pulas, sama sekali tidak tahu bahwa di bawah sinar lentera yang tadi dipasang di dalam guha itu oleh penjaga, kini terdapat seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus yang menghampirinya, lalu berdiri di dekat depan, mengamati dirinya dengan metli yang lahap. Orang itu menjilat-jilat bibir sendiri ketika memandang ke arah tubuhnya, sikapnya semakin gelisah seperti seekor harimau kelaparan yang siap menerkam kelinci. Sari sudah tidur lelap sejak sore tadi, cukup lama. Dan kini agaknya sinar metli orang itu yang menggerayangi tubuhnya, terasa olehnya, seperti menggugahnya. Ia membuka kedua matanya dan begitu melihat laki-laki itu berdiri dekat sekali, dengan metu yang liar, dengan mulut setengah terbuka dari mana keluar napas terengah-engah, ia pun terkejut dan cepat bangkit duduk sambil menjauhkan diri. Siapa kau? Mau apa kau bentaknya laki-laki itu tersenyum dan memang wajahnya cukup tampan? Nona, aku J.T. Ang, ketua ketiga dari kelompok kami. Aku datang karena kasihan kepadamu, Nona. Malam begini dingin dan engkas seorang diri saja. Aku ingin menemanimu, Nona, tidak sudi. Keluar! Aku tidak membutuhkan teman. Enyah kau dari sini Sari menudingkan telunjuk kirinya ke pintu sedangkan tangan kanannya dikepal. Dalam pandangan J.T. Ang yang sedang mabuk berahi, dalam keadaan seperti itu, Sari nampak semakin menggairahkan. Dia pun melangkah maju mendekati. Airh, jangan pura-pura, Nona. Aku mendengar bahwa wanita kulit putih memiliki gairah yang besar dan selalu ingin ditemani pria. Marilah, Nona. Engkau akan senang dan akan aman kalau menjadi kekasihku. Tidak ada orang yang akan tahu, J.T. yang sudah tidak tahan lagi, mengulurkan tangan hendak merangkul. Bangsat kau! Jahanan busuk sadam memaki dan wanita itu menggerakkan tangan kanannya memukul. Akan tetapi, sekali sambut saja, pergelangan tangan kanan Sari sudah ditangkap oleh J.T. Ang dan dia pun merangkul, lalu menarik tubuh Sari, diraih dan hendak dicium. Sari meronta dan memalingkan mukanya, kemudian kakinya menendang. J.T. Ang menyumpah karena tulang keringnya terkena tendangan ujung sepatu yang keras. Dia gagal mencium bibir darah itu, sebaliknya tulang keringnya kena cium. Beret baju kemeja itu robek lebar di bagian depan ketika Sera meronta dan berusaha melepaskan diri dari rangkulan J.T. Ang sehingga nampak baju dalamnya yang berwarna merah muda. Melihat tubuh yang molek itu terbayang jelas, nafsu berahi makin berkobar dalam kepala J.T. Ang namun, tidak mudah menguasai gadis kulit putih itu. Bahkan untuk mendapatkan sebuah ciuman pun amat sukar. Gadis itu meronta, memukul, mencakar dan menendang, tiada ubahnya seekor kucing hendak dimandikan. J.T. Ang menjadi marah. Dua kali dia menampar pipi Sera, namun darah itu tidak menjadi takut, malah mengamuk semakin kuat. Akhirnya J.T. Ang terpaksa menotoknya dan tubuh Sera terkulai tanpa tenaga lagi. J.T. Ang memondongnya dan merebahkannya telentang di atas depan. Pada saat itulah Hei Hei memasuki guha itu. Tentu saja dia yang tadi membuat para penjaga terkejut dan terheran-heran karena dalam pandangan mereka, pemuda ini adalah J.T. Ang. Tadi Hei Hei yang bersembunyi dekat mulut guha, melihat munculnya J.T. Ang yang kemudian memasuki guha tempat di mana gadis kulit putih itu ditahan. Tak lama kemudian, karena dia hanya menduga bahwa pemimpin gerombolan yang bertubuh jangkung itu, tentu mempunyai niat mesum, dia mempergunakan kekuatan sihirnya, menyamar atau mengaku sebagai J.T. Ang dan berhasil memasuki guha itu. Begitu dia masuk, pintu guha ditutup kembali dan dikunci dari luar. Masuknya Hei Hei hanya terlihat oleh seri yang terlentang tak berdaya. Akan tetapi, munculnya seorang pemuda ini tidak membuatnya girang karena sadia. Menganggap bahwa yang muncul ini tentulah kawan si jangkung yang kurang ajar ini. Ia tahu bahaya apa yang mengancam dirinya. Hatinya mulai dicengkera merasa takut dan ngeri, akan tetapi ia tidak sudi memperlihatkannya. J.T. Ang sendiri yang sedang diamut nafsu berahinya, tidak melihat bahwa ada orang memasuki ruangan ini. Dia sudah tidak kesabar lagi dan dia pun menerkam tubuh yang sudah terlentang tak berdaya di depannya. Terjadilah keandahan yang membuat J.T. Ang dan juga Sarah terkejut dan terheran. Ketika J.T. Ang menerkam ke tubuh Sarah yang terlentang di atas depan, tiba-tiba saja tubuhnya terpentang ke belakang dan dia pun jatuh terjengkang di atas lantai. Tentu saja J.T. Ang terkejut dan mengira bahwa wanita kulit putih itu yang memiliki ilmu iblis. Akan tetapi karena dia tadi merasa tubuhnya seperti dibetot dari belakang, dia segera meloncat berdiri dan memutar tubuhnya. Barulah dia tahu bahwa di situ terdapat orang ketiga, seorang pemuda yang sama sekali tidak dikenalnya. Dia mengingat-ingat untuk mengenal siapa pemuda itu. Tubuhnya sedang kelantegap, dadanya bidang, wajahnya tampan dengan pakaian sederhana. Kepalanya tertutup sebuah caping lebar dan dari bawah caping itu mengintai sepasang metu yang mencorong, mulut yang senyum-senyum nakal. Dia tidak mengenal orang ini, bukan seorang di antara anak buah gerombolan yang dipimpinnya. Siapa kau bentaknya marah? Hei hei tersenyum. Siapa aku? Aku adalah seorang yang paling tidak suka melihat seorang laki-laki menggunakan paksaan dan memperkosa seorang gadis, biar gadis itu seorang wanita asing kulit putih sekalipun, Jahanam. Kau hendak melindungi seorang wanita bangsa biadab? Hei hei tersenyum. Dia sudah mendengar bahwa sebagian besar dari bangsanya sendiri selalu menyebut bangsa asing. Sebagai bangsa biadab. Hal ini merupakan balas dendam karena pernah dijajah oleh bangsa Mongol. Dan bangsa-bangsa di luar daerah kerajaan merupakan suku-suku bangsa yang suka memerontak. Oleh karena itu, muncullah sebutan bangsa biadab bagi bangsa asing. Akan tetapi tentu saja tidak semua orang berpendapat demikian, dan yang jelas dia sendiri tidak mau menyebut biadab kepada bangsa apapun. Baginya, biadab tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh suku atau bangsanya, melainkan oleh perbuatannya. Maka, mendengar ucapan atau pertanyaan yang sifatnya menuduh dari si jangkung itu, dia tertawa. Hahaha, kalau mau bicara tentang kebiadaban, maka bagiku, orang biadab adalah orang yang melakukan perbuatan kejah macam apa yang kau lakukan sekarang ini. Engkaulah yang biadab, dan tentang wanita ini, aku belum melihat ia melakukan perbuatan yang tidak benar, maka aku tidak dapat mengatakan ia biadab, hei hei menoleh ke arah seri yang masih telentang di atas depan dengan baju kemeja robe lebar di bagian depan. Dia melihat betapa gadis yang amat cantik jelita itu memandang kepadanya dengan mata birunya, pandang mata penuh dengan harapan dan permohonan. Dia pada saat itu menoleh kepada gadis itu, tiba-tiba saja J.P. Ang menyerang dengan rasat. Si jangkung yang curang ini mempergunakan kesempatan selagi hei hei menengok untuk melayangkan pukulan maut ke arah kepala pemuda itu segera remuk. Awas, sobat T.I.B. tiba terdengar sewe berseru. Gadis ini melihat gerakan serangan itu, maka dengan kaget ia lalu memperingatkan penolongnya, atau setidaknya pria yang mengeluarkan ucapan membelanya dan mencela si jangkung. Dengan tenang hei hei memalingkan mukanya dan pada saat itu, pukulan tangan kanan dari atas itu telah menyambar ke arah kepalanya. Hei hei mengangkat lengan kiri menangkis dan pada saat itu juga, pada saat lengannya. Bertemu dengan lengan lawan, tangan kanannya sudah menyambar ke depan, jari telunjuknya menusuk perut lawan. Hei hei mengangkat lengan kiri menangkis dan pada saat itu juga, pada saat lengannya. Merasa nafasnya terhenti dan perutnya mulas sehingga tanpa dapat dicegahnya lagi dia menekuk tubuhnya ke depan. Ketika mukanya menurun karena perutnya ditekuk itu. Hei hei menyambut mukanya dengan lutut kiri dan diangkat ke atas, tepat mengenai dagu lawan. Duk tubuh yang tadi membungkuk itu tiba-tiba menjadi tegak kembali, bahkan condong ke belakang karena kepala itu tadi terpental ke atas pada saat tubuh bagian atas condong ke belakang. Hei hei sudah menggerakkan kaki menyapu ke arah kedua kaki lawan yang sudah kehilangan keseimbangan. Beruk tanpa dapat dihindarkan lagi, tubuh si jangkung terpelanting dan dia terbanting ke atas lantai. Hei hei tidak memperdulikannya, melainkan jalan menghampiri depan dan sekali menggerakkan tangan, totokan pada tubuh saya, telah bebas. Gadis itu bangkit duduk, menarik baju yang terobek dan mengikatkan kemeja robek itu sedapatnya asal bisa menutupi dadanya, dan matanya memandang ke arah hei hei, kini dengan pandang macu bersyukur dan juga penuh kagum. Tak disangkanya bahwa pemuda yang tubuhnya sedang itu, yang nampaknya tidak begitu kuat, mampu merobohkan si jangkung sedemikian mudahnya. Ia pun tahu bahwa orang ini tentu seorang pendekar seperti yang pernah didengarnya cerita tentang para pendekar yang memiliki ilmu berkelahi tangguh sekali walaupun nampaknya pendekar itu bertubuh lemah. Ia pun pernah melihat pertunjukan dan permainan silat, maka ia dapat menduga bahwa tentu si caping lebar ini seorang pendekar ahli es silat. Pada saat itu, si jangkung yang merasa penasaran, sudah menubruk lagi dari belakang. Hei hei tidak menangkis, melainkan meloncat ke samping untuk mengelak, dan ketika ji, teng membalikan tangan untuk mencengkeram ke arah lambungnya, hei hei memapaki tangan yang terbuka membentuk cakar itu dengan totokan jari telunjuknya. Tok! Aung Haji Teng berteriak kesakitan. Pelapak tangan yang ditusuk jari telunjuk itu terasa panas dan nyeri, bahkan menusuk-nusuk kerasannya sampai ke jantung. Dan sebelum diatau apa yang terjadi, tubuhnya sudah terjengkang roboh ketika dadanya didorong ujung sepatu hei hei. Dan tubuhnya yang terjatuh itu menggelinding ke dekat dipan. Melihat ini, Sari lalu memapakinya dengan tendangan sepatunya yang keras. Kerat ujung sepatu itu tepat mengenai hidung Jiteng dan bukit hidung itu pun patah, kulitnya pecah dan darah pun mengucur. Hei hei cepat menyambar tangan Sari dan ditariknya ke belakang ketika kaki Jiteng menyambar ke arah perut gadis itu. Terima kasih Sari berkata, maklum bahwa kalau tangannya tidak ditarik, tentu perutnya terkena tendangan yang amat keras itu. Kini Jiteng melompat bangun, tangan kirinya menggosok hidung yang berdarah sehingga darahnya bahkan melumuri mukanya dan dia pun sudah mencabut sepasang pedang pendeknya, senjata yang amat diandalkan. Hei hei menudingkan telunjuknya ke arah Jiteng dan berkata, suaranya lantang, hei ii, pedangmu di kedua tangan itu saling bermusuhan. Coba hendak kulihat, siapa di antara mereka yang lebih unggulah? Apa? Bagaimana Jiteng merasa bingung, akan tetapi segera terjadi hal yang amat aneh. Kini Jiteng menggerakkan kedua pedangnya dan kedua pedang itu seperti bertempur sendiri, digerakkan kedua tangannya dan terdengar suara berdentangan. Hei hei memandang dengan kekuatan sihirnya, kemudian dia cepat memegang tangan sewe dan berbisik, hayo kita cepat pergi dia menghampiri daun pintu dan diketuknya daun pintu besi itu. Buka pintu. Buka para penjaga di luar yang masih terheran-heran, kini membuka daun pintu itu dan begitu hei hei menyapu mereka dengan pandang matanya, mereka melihat Jiteng menggandeng tawanan wanita kulit putih itu keluar. Karena tadi Jiteng telah bersikap keras, maka para penjaga itu tidak ada yang berani menegur sehingga hei hei dapat dengan mudah membawa Sarah lari dan menghilang dalam kegelapan malam. Pada saat hei hei dan Sarah lenyap di telan kegelapan, penjaga yang tadi melapor sudah datang beriari lari, diikuti empat orang pimpinan gerombolan itu. Mereka berempat marah dan juga tidak percaya bahwa Jiteng telah menjadi dua orang yang kata penjaga itu keduanya memasuki tempat tahanan di mana gadis kulit putih itu ditawan. Ketika mereka tiba di depan guha yang pintunya sudah terbuka, mereka melihat para penjaga itu berdiri memandang ke dalam dengan bengong. Melihat ini empat orang pimpinan itu berlompatan dan mereka pun berada di pintu guha dan memandang ke dalam. Mereka terbelalak dan bengong, terheran-heran melihat rekan mereka, Jiteng, memainkan kedua pedang yang saling serang seperti seorang dalam wayang boneka memainkan dua peran yang sedang berkelahi. Pemimpin gerombolan yang tinggi besar hitam itu lalu meloncat ke dekat Jiteng, menepuk pundaknya dan mementak nyaring. Jiteang, apa yang kau lakukan ini? Jiteng terkejut, kedua batang pedangnya terlepas dan jatuh berkerontangan di atas lantai, lalu memandang ke sekeliling seperti orang yang baru terjaga dari tidurnya. Apa, apa yang terjadi? Di mana keparat bercaping itu dan mana, mana tawanan kita Jiteng memandang? Kepada para penjaga yang berkerumun di depan guha. Hei, ii, kalian para penjaga. Kemana perginya tawanan kita? Para penjaga menjadi panik dan takut. Toako, tadi kami melihat Toako Jiteang mengajak tawanan itu keluar dari sini. Gila kalian! Aku masih di dalam sini teriak Jiteng bingung. Sungguh mati, kami melihat Jitoko tadi keluar menggandeng tawanan itu dan menuju ke sana, seorang penjaga menunjuk keluar guha, ke arah kiri. Raksasa hitam itu membentak. Cukup semua ini. Keterangan boleh nanti diberikan. Sekarang semua harus cepat pergi mencari dan menangkap kembali wanita kulit putih itu dipasanglah hobor-obor dan gegerlah perkampungan gerombolan itu. Suasana menjadi ramai sekali dan semua orang melakukan pengejaran dan pencarian ke sana kemari. Akan tetapi semua usaha mereka sia-sia. Tawanan itu lenyap tanpa meninggalkan bekas, pria yang menurut keterangan Jiteng adalah seorang pemuda bercaping lebar akan tetapi menurut para penjaga adalah Jiteang sendiri. Lima orang pemimpin itu mengadakan perundingan dan mereka yang lain mendengarkan keterangan Jiteng yang amat aneh, juga keterangan para penjaga yang mengatakan bahwa mereka melihat Jiteng dua kali memasuki guha, kemudian melihat Jiteng membawa keluar tawanan wanita, akan tetapi di dalam guha terdapat Jiteang pula yang sedang bermain-main dengan sepasang pedannya seperti orang gila. Tentu ada orang lain menyamar seperti engkau, Sam T., adik ketiga, kata Raksasa Hitam. Dan orang itulah yang melarikan tawanan kita. Hanya anehnya, bagaimana mereka itu dapat melarikan diri demikian cepat, di malam gelap pula? Lebih aneh lagi, orang itu dapat menyamar seperti aku, padahal ketika memasuki guha, jelas kulihat dia tidak menyamar, melainkan mengenakan pecaping lebar. Dan betapa aku seperti orang tak sadar bermain-main dengan sepasang pedangku. Airh, jangan-jangan dia itu bukan manusia, to aku. Ketika aku menyerangnya, aku roboh dua kali secara aneh. Hih, dia tentu iblis sendiri yang mengganggu kita. Ataukah, jangan-jangan wanita kulit putih itu mempunyai peliharaan setan semua orang berdiri kangeri mendengar ini. Bukan tidak mungkin, pikir mereka. Mereka tidak mengenal benar kebudayaan dan kepandayan orang kulit putih. Mereka adalah orang-orang sederhana yang percaya akan tahyul, dan melihat semua keanehan ini, dan lenyapnya tawanan tanpa meninggalkan jejak. Mereka yakin bahwa tentu ada setan yang menolong wanita itu. Sebagai orang-orang tahyul, mereka segera melakukan sembahyang, baik di depan peti-peti mati di guha besar, maupun di tempat-tempat yang mereka anggap keramat untuk mohon agar iblis dan setan tidak lagi mengganggu mereka onolodewe, kazetonolo kemanakah perginya Hih, Hei dan Sadia. Ketika Hih, Hei berhasil menarik tangan sewa menyelinap dalam kegelapan, dia pun bingung kemana harus melarikan diri. Malam itu gelap sekali dan tidak mungkin memergunakan ilmu berlari cepat di tempat penuh batu dan gelap itu, apalagi dia tidak mengenal daerah itu, ditambah dia harus melindungi wanita kulit putih. Sobat, kemana kita dapat pergi? Tanda tanya sewa juga merasa khawatir karena ia melihat guha banyak orang berlarian ke arah guha tadi dan terdengar mereka itu ribut-ribut. Kepergiannya telah diketahui orang dan tentu banyak orang akan mencarinya. Bagaimana penolongnya ini akan mampu menghadapi puluhan orang seperti itu?